Yogyakarta, Maret tahun 1948. Perintah itu datang begitu tiba-tiba. Selaku komandan pasukan yang saat itu ada di bawah wewenang daerah militer 2, Kapten Solihin GP diinstruksikan oleh Gubernur Militer Wilayah 2 Kolonel Gatot Subroto dan Menteri Negara Republik Indonesia Sri Sultan Hamengku Buwono ke-9 untuk menculik seorang profesor berinisial OE. Orang ini kata Pak Gatot dicurigai akan, mengacaukan, rapat komisi tiga negara yang beberapa hari lagi akan diadakan di Kaliurang, ujar komandan Kompi 5 Yon Nasuhi, masuk divisi Siliwangi itu. Kapten Solihin lantas membentuk satu tim kecil untuk melaksanakan tugas tersebut. Mereka terdiri dari prajurit-prajurit andal dari Kompi 5, yakni Karli Akbar Yusuf Komandan Regu, Den Uchen, Ewiw, Ulo alias Surya dan Darmawan. Dengan menggunakan sebuah truk India Rice adalah truk yang dipakai untuk mengangkut padi bantuan pemerintah ri untuk India yang kala itu tengah dilanda bencana kelaparan, berangkatlah mereka ke Yogyakarta guna melaksanakan tugas itu. Beberapa waktu kemudian, sampailah mereka di kediaman sang profesor dan disambut oleh pemilik rumah dan istrinya yang seorang perempuan Belanda. Bapak ditunggu komandan kami di staff. Karena itu dipersilakan ikut kami ke staff, kata Karli, selaku pimpinan regu tersebut. Alih-alih menyanggupi permintaan Karli, OE menolak untuk ikut ke kantor staff. Tidak mempan dengan cara halus, Karli lantas menodongkan pistol Colt 38 dan memerintahkan anak buahnya untuk menyeret OE ke atas truk. Begitu mendapatkan Prof. OE, masalah baru muncul, mereka tidak paham di mana letak kantor staff tersebut. Di tengah kebingungan itu, muncul ide gila, untuk menitipkan sementara Prof. OE ke RSUP Yogyakarta. Maka setelah mencukur rambut sang profesor dalam bentuk zigzag, dan memotong sebelah kumis serta alisnya, diserahkanlah Prof. OE kepada dokter jaga di RSUP Yogyakarta, dengan pesan, saya diperintahkan Pak Gatot menyerahkan prajurit yang ngamuk di asrama ini. Mungkin dia gila, dan jangan dikeluarkan sebelum ada izin dari Pak Gatot. Mendengar pernyataan Karli itu, tentu saja OE tidak terima dan berteriak-teriak, saya tidak gila. Saya tidak gila, namun para dokter dan perawat tidak ada yang menggubris teriakannya itu. Mereka malah memasukkan OE ke sel khusus untuk orang gila. Urusan profesor itu beres, kami pulang dan melaporkan misi berhasil dilaksanakan kepada Komandan Kompi dan target kami simpan di RSUP untuk siap diambil, ujar Karli. Lantas bagaimana respon Kolonel Gatot Subroto sendiri selaku salah seorang pemberi perintah itu. Sehari, dua hari tak ada respon dari Markas Daerah Militer 2. Baru hari ketiga, tim khusus pengculik Prof. OE itu mendapat panggilan untuk bertemu langsung dengan Gubernur Militer Wilayah 2. Pertama kali mendapat kabar itu, Karli dan kawan-kawan merasa dek-dekan. Tetapi saat Kolonel Gatot berteriak, bagus. Bagus sekali kerja kalian, monyet-monyet, legalah hati mereka. Kami satu regu sangat gembira dipanggil, monyet, oleh Pak Gatot. Itu artinya Pak Gatot puas dengan hasil kerja kami, kenang Karli seperti dikisahkan kepada RHE di Soekardi dalam bukunya Hari Juang Siliwangi. Begitulah kisah penculikan petinggi republik yang dicurigai akan mengganggu rapat komisi tiga negara. Jangan lupa untuk like, subscribe dan komen apalagi yang mau dibahas ya guys.